Halo sahabat liputanam.com, balik lagi di program News Flash edisi hari ini 20 November 2023 bersama saya, Teddy Trisetyoberti. Kira-kira ada informasi menarik apa aja ya hari ini? Di informasi pertama datang dari Presiden Jokowi yang melakukan pelepasan pengiriman bantuan kemanusiaan tahap kedua seberat 21 ton untuk warga Palestina di jalur Gaza. Jokowi bilang seperti ini, Alhamdulillah kembali lagi pada hari ini kita akan mengirim bantuan pada saudara-saudara kita di Gaza dengan dua pesawat dan mengangkut 21 ton bantuan. Bantuan tersebut berupa obat-obatan, perlengkapan rumah sakit, makanan, dan keperluan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat di Gaza yang paling berdampak atas konflik Israel dengan kelompok Hamas, Palestina. Sebelumnya pada 4 November 2023, Indonesia juga telah mengirim 51,5 ton bantuan berupa alat kesehatan dan makanan bagi warga Palestina di Gaza. Bantuan tersebut diserah terimakan ke Bulan Sabit Merah Mesir, kemudian diteruskan ke Badan PBB untuk pengungsi Palestina untuk disalurkan kepada warga yang terdampak konflik. Bantuan akan disalurkan melalui pintu Rafah di Mesir yang berbatasan langsung dengan kawasan Gaza, Palestina. Kita beralih ke informasi selanjutnya kali ini soal Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu Luhut Bin Sarpanjaitan, yang mengabarkan kabar terbarunya setelah dirawat selama lebih dari satu bulan di Singapura. Luhut Bin Sarpanjaitan mengaku kondisinya kini sudah lebih baik dan telah terbebas dari jarum suntik. Selain itu, ia juga kini sudah diizinkan untuk melakukan olahraga ringan. Luhut dalam Instagramnya bilang seperti ini, Saya sudah tiap hari jalan bertahap 1,5-2 km. Saya tadi sudah mulai angkat beban sedikit. Ia sudah mulai sedikit plank juga tadi walaupun baru 15 detik. Pokoknya saya terus siapa, Luhut. Kita beralih ke informasi selanjutnya kali ini soal informasi yang kurang mengenakan di mana telah terjadi kecelakaan maut kereta api Probowangi, rute Ketapang-Banyuwangi-Surabaya yang menabrak minibus terjadi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada minggu malam 19 November 2023. Akibat kecelakaan maut itu, 11 orang dilaporkan meninggal dunia dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum RSUD Dr. Haryo Tolumajang pada Senin Dinihari. Pelaksana harian Manajer Hukum dan Humas PT KAI Daerah Operasi 9 Jember, Anwar Yuli Prasetyo, mengatakan bahwa seluruh korban sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat, namun kini masih belum mendapatkan identitas dari korban. Itu dia tadi daftar berita viral kita di News Flash hari ini. Saya Teddy Trisetyo, berarti undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!